Halo, saya Laila Huduri, saya akan membacakan pertanyaan-pertanyaan netizen yang disampaikan untuk Dr. Novariyanti Yusof. Ini diutarakan melalui Instagram at tempo.co. Yuk! Oke, Noriu, kita ada pertanyaan dari netizen, dari warganet. Pertama, ini saya mau membacakan dari adveni underscore ricky underscore vici. Ini dia nulisnya dalam bahasa Inggris. Are mental illnesses fairly addressed and portrayed in mainstream entertainment? Apakah kesehatan jiwa dipotret secara adil atau mungkin secara baik ya, maksudnya, atau secara fair di dalam dunia hiburan yang mainstream ya? Itu mungkin serial atau film kali ya, maksudnya begitu, atau sastra gitu ya. Gimana? Kan Noriu juga seorang penulis. Ya, memang ada kesulitan pasti untuk menginterpretasikan tentang masalah gangguan jiwa ke dalam, ya apapun tulisan, ke dalam layar lebar, kemudian layar kaca. Pasti akan ada kesulitan, karena begini, karena pada saat kita menangani pasien dengan gangguan jiwa, itu biasanya kita akan menemukan gitu dalamnya relung-relung kehidupan manusia. Termasuk seperti kayak misalnya, aku berusaha mencari tahu tentang kenapa penyebab bunuh diri gitu, pada saat aku menulis gitu, jelajah jiwa aku, stigma itu. Problemnya adalah, kita tuh sulit untuk membumbui itu menjadi sesuatu yang lebih tolerable, menjadi sesuatu yang lebih bisa diterima. Karena, karena kalau bicara gangguan jiwa, itu banyak sekali merupakan wujud-wujud represi ya. Represi tuh artinya mendorong sesuatu yang tidak nyaman ke alam bawah sadar secara tidak sadar. Jadi, menekanakan secara tidak sadar kalau represi gitu. Nah, ini akhirnya kalau kita mau memunculkan, ya bisa saja kita mau munculkan yang bagus-bagusnya aja. Tapi, kalau kita mau memunculkan yang sisi-sisi yang ter-represi gitu ke alam bawah sadar, itu bisa jelek-jelek gitu. Seperti yang serial Freud sih gitu. Problemnya, kemudian, apakah penerimaan bisa menganggap bahwa, oh, ternyata manusia seperti itu bisa kita terima dengan lapang dada gitu. Atau kita mempunyai resistensi juga. Kalau kita juga seseorang yang masih sulit untuk menerima kekurangan orang lain, sulit untuk menerima gangguan jiwa itu adalah gangguan, termasuk seperti gangguan fisik gitu, sama juga gangguan medis. Nah, kalau kita masih stigmatis, tentu kita akan melihat apa yang dimunculkan di dunia entertainment itu menjadi sesuatu yang masih unacceptable gitu. Nah, kalau saya rasa gini, kayak beautiful mind ya. Misalnya beautiful mind kita lancar ke beautiful mind. Ya, rasul crow ya, saya mau menggunakan. Ya, rasul crow. Nah, itu pasti kita akan lebih banyak, lebih kuat ke TV entertainment-nya aja. Lebih, apa ya, artinya, ya asik aja, seru gitu. Kadang-kadang kita juga gak ngerti pada saat dia sebenarnya lagi menunjukkan waham kejar. Waham kejar tuh yang dia seperti melihat dirinya diikutin, dirinya apikin, gitu ya. Rasa-rasa ketakutannya dia itu, kita bisa menganggap asik aja itu sebagai sesuatu yang sangat, apa, exciting, exciting gitu. Padahal sebenarnya buat dia yang menjalankan, itu hell. Iya, neraka. Karena dia merasa orang-orang itu ada. Nah, kita kalau melihat itu, itu sebetulnya waktu yang enjoyable aja gitu. Wah, seru, waduh lagi. Padahal dia gak jalanin, waduh gitu. Nah, ini yang sebenarnya saya rasa para sinias, gitu termasuk yang membuat Freud, ingin melemparkan ke penonton bahwa it is that uncomfortable, gitu. Bahwa masalah kejiwaan itu atau realita pikiran manusia atau alam bawah setara manusia tuh bisa setragis itu, gitu. Bisa segelap itu, bisa apa, yang unexpected, tapi kita semua menekan ke alam bawah sadar, gitu. Nah, jadi itu sih kalau menurutku yang secara psikodinamikanya lah, gitu, perkembangan secara psikologisnya. Tapi kalau hanya untuk stigma atau tidak stigma, itu adalah tentunya jangan memunculkan sosok-sosok orang dengan gangguan jiwa bahwa hanya untuk menjadi kambing hitam. Itu sering banget, itu menjadi obyek hinaan, gitu. Itu ya jangan, gitu. Itu meaningless banget, gitu. Itu cuma mungkin penulis skenario-nya nggak bisa hide, gitu ya. Sama sekali tidak melalui proses stresalisasi saat menjalankan proses kreatifnya, gitu. Jadi ya, seperti itu sih, agak kompleks ya, sebenarnya. Oke, kemudian pertanyaan berikutnya, dari Ed Hario GIMB, bagaimana sih praktik psikoanalisa di zaman sekarang? Gimana tuh contohnya? Kayaknya pake psikoanalisa si Freud nih. Iya, iya. Tergantung sekarang itu, sekarangnya, apa, kalau sekarangnya BPJS nggak mungkin. Itu nggak covering ya kalau BPJS ya? Boro-boro psikoanalisis, kita baru pereksa pasien aja, udah ada yang ngantri di pintu, terus ngetok, gantian dong. Udah kayak diangkot. Oh, gitu. Iya, aku rasa kalau untuk BPJSnya susah, hampir nggak mungkin, gitu. Tapi kalau untuk protek-protek yang swasta sih, mungkin masih bisa diterapkan psikoanalisis. Saya rasa banyak juga sih sekarang yang misalnya masih menggunakan hipnosis, gitu. Jadi auto-hipnosis, saya nggak bicara yang hipnoterapi, yang licensing itu ya, bukan. Tapi psikiater ada juga sih, yang memang dia keahliannya ke hipnoterapi. Ya, itu harus dengan inform konsennya pasien. Pasien. Tapi biasanya kalau hipnoterapi itu lebih untuk, misalnya begini, lebih kayak untuk membangun afirmasi diri, misalnya. Jadi, dia juga bisa mempraktekan nanti sendiri, namanya auto-hipnosis. Jadi, biasanya diajarkan, biasanya orang yang cemas ya, pasien yang cemas. Biasanya diajarkan tentang cara untuk relaksasi, kemudian bagaimana nafas itu sangat berperan dalam proses menuju hipnoterapi yang berhasil, gitu. Tapi dia tidak akan memunculkan seperti ini yang dilakukan oleh Freud. Freud, ya. Jadi, tidak akan memunculkan CK, TAR, tapi di studio, itu kayaknya tidak banyak di, atau kayaknya mungkin di luar negeri kali ada ya, yang masih tipisan-tipisan Freud masih melakukan itu. Tapi kalau di Indonesia, ya itulah. Lebih banyak ke psikoterapi yang sifatnya CBT, cognitive behavior therapy. Apa tuh, kalau bahasa awamnya apa tuh tadi, psikoterapi cognitive itu? Biasanya kita karena menemukan pada pasien kecemasan atau terangan panik, itu muncul karena ada pikiran-pikiran negatif pada pasien. Jadi, kita berusaha membantu dia mengidentifikasi pikiran-pikiran otomatis tersebut. Karena apa, pikiran-pikiran otomatis tersebut akan sangat mudah sekali terpicu oleh otomatik, sorry, terpicu oleh activating event. Jadi, kalau ada peristiwa yang tidak nyaman atau peristiwa yang triggering, ya. Yang triggering, ya. Itu bisa muncul, automatic thinking, kemudian akhirnya terjadi konsekuensi-konsekuensi secara perilaku atau juga, bahkan ke fisik dia. Karena serangan-serangan panik tuh sering. Nah, kita sih lebih banyak kayak itu, ya. Karena kita lebih banyak menemukan hal-hal semacam itu di masyarakat. Apanya sekarang nih. Panik, anxiety, gitu ya. Oke, pertanyaan terakhir dari Ed Azariyatika. Seberapa penting anak muda menjaga kesehatan mentalnya? Oke, Mbak Lela, kalau itu berprotokan kepada penelitian yang dilakukan di Psychological Association, sebelum pandemi ini ternyata remaja itu, atau gen Z ya, sekarang kita menyebut mereka generasi Z itu, termasuk generasi yang mempunyai masalah kejiwaan yang lebih banyak itu dibandingkan, sorry, lebih banyak yang punya masalah kejiwaan dibandingkan misalnya pada generasi milenial. jadi boomers, lain-lain. Kemudian yang kedua, kesadaran mereka pun juga tinggi untuk mencari pertolongan. Oke. Oleh karena itu, banyak sekali ditemukan sekarang, remaja-remaja justru yang saling menguatkan satu sama lain. Bahkan mereka sampai punya international connection of surhat. Oh, wow. Jadi, artinya aku namanya begitu. Oke. Ada yang bilang, iya, jadi ada orang Kazakhstan, ada orang dari mana-dari mana, udah nggak tahu deh. Nah, itu mereka bisa surhat, ya kalau di Indonesia berarti sampai pagi ya, kalau mereka kan masih siang gitu. Nah, jadi mereka itu bisa saling berkomunikasi di situ dan mereka merasa saling mengenali satu sama lain. Problemnya adalah, yang utama adalah well-beingnya dia dulu, well-being mental dia dulu. Jadi, jangan sampai kita abai dengan kesihatan jiwa kita sehingga kita lebih terfokus kepada kesihatan jiwa yang orang lain. Karena itu bisa detrimental gitu. Jadi, artinya bisa berdampak malah lebih buruk buat kondisi mentalnya dia sendiri. Itu sih. Karena paling mendukung satu sama lain dan kuat. Kalau remaja itu peer-nya kuat. Hmm, oke. Aduh, ini jawaban bagus sekali ya. Jadi, membantu saya juga baru tahu bahwa ternyata generasi Z itu yang dianggap presentasinya paling tinggi ya. Dan tentu juga ternyata mereka lebih mempunyai kesadaran untuk minta bantuan. Karena kan problemnya kadang-kadang orang merasa, aduh kayaknya aku ada gangguan tapi nggak kepingin minta bantu gitu ya. Jadi, itu bagus banget jawaban tersebut. Makasih banget ya Noriu untuk menjawab semua pertanyaan ini. Kapan-kapan kita tanggap lagi ya. Oke. Jangan-jangan bosan aja. Yuk, bye-bye. Bye, makasih Nalila. Terima kasih telah menonton!